Nomor 5 Banyaknya solusi yang memenuhi persamaan berikut ini adalah Saya tulis saja ya Lagi biar tidak terpotong Sec X Cos X Min 3 Sec X Plus 2 Tan X Sama dengan 0 Nah sec ini seper cos Saya tulis 1 per cos X Kali 1 cos sec seper sin ya Sin X Min 3 Sec ini seper cos Cos X Tambah 2 sin X per cos X Nah ini sama dengan 0 Definisi tangan itu adalah sin bagi cos Kemudian Ini saya jadikan 1 Pada intinya penyebutnya saya semakan Ya Yang ini menjadi 1 per cos X Eh sin X dulu aja ya Biar biasanya sin X ditulis lebih awal Nah sin X cos X Min ini baru cos X aja Ya Disini sin X cos X Jadi yang atas dikalikan sin X Ya 3 sin X Per sin X cos X Nah ini baru cos X aja Berarti yang atas dikalikan sin X 2 sin kuadrat X Per sin X cos X Sama dengan 0 Kemudian ini semua saya jadikan 1 Ya 2 sin kuadrat X Ya Min 3 sin X Ya Plus 1 Per sin X cos X Ya ini sama dengan 0 Nah ini penting untuk dipahami bahwa Ya Penyebut tidak boleh 0 Artinya Sin X ini tidak boleh 0 Dan cos X Nah tidak boleh itu ada caretnya ya Tidak boleh sama dengan 0 Kenapa? Karena penyebut memang tidak boleh 0 Ya Kemudian Kita fokus pada pembilangnya Ya Ini akan kita faktorkan Untuk mencari sin nya berapa Ya Pada intinya kita nyari X nya sebenarnya ya Jadi 2 Sin Sin kuadrat X Min 3 sin X Plus 1 Sama dengan 0 Ini kalau kita faktorkan Menjadi Nah Seperti ini Saya siapkan dulu gulungnya Ini 2 sin X Min 1 Ya Penyebut apa yang kiri Kali yang kiri harus sama dengan ini Yang kanan Kali yang kanan Nah kebalik Yang kiri kali yang kiri sama dengan yang ini Yang kanan yang kali yang kanan sama dengan yang ini Gitu ya Disini sin X Ya Ini min juga Nanti min 1 kali min 1 kan plus 1 Ya Oke Jadi Disini jelas 2 sin X sama dengan Atau min 1 ya Sama dengan 0 Artinya 2 sin X Ya Sama dengan 1 Atau sin X sama dengan setengah Ya Nah Ini X nya Yang memenuhi berapa Kalau sin X Tengah Kita ingat Apa Grafik dari sinus Ya Seperti ini Ya Setengah terjadi saat 30 derajat Ya Jadi ini adalah 90 Ya Ini adalah 180 Kesini 30 derajat Setengah lagi ya Mundur 30 derajat dari sini Nah Berarti ini 150 Gunakan cara teori kuadran juga boleh Seperti Saya jelaskan di Soal sebelumnya Ya Jadi Ini Ketemunya X sama dengan 30 X sama dengan 150 Nah Untuk yang ini Ya Untuk yang ini Ya Saya bahas disini Sin X Ya Min 1 Sama dengan 0 Ini apa Sin X sama dengan 1 X nya ketemu 90 derajat Nah Ini tidak boleh Kenapa tidak boleh Karena kalau X kita masukkan 90 derajat Akan membuat Cos X ini sama dengan 0 Dan jelas dari syarat Cos X tidak boleh 0 Ini syarat Jadi X 90 ini tidak memenuhi syarat Ya Tidak Memenuhi Syarat Ya Ini akan membuat persamaan ini menjadi Tidak terdefinisi Ya Jadi Banyak solusi Ya 2 ini 30 dan 150 Berarti jawabannya yang C B ini pembahasan untuk nomor 5 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.